Hai cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari kesebangunan pada segitiga dan juga konsep dari teorema Pitagoras. Nah, syarat dua buah segitiga yang sebangun itu adalah pasangan sudut-sudut yang saling bersesuaian sama besar. Nah, kemudian sisi-sisi yang saling bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, kemudian kita lihat pada gambar tersebut. Nah, pertama kita perhatikan untuk segitiga ABC. Nah, kemudian kita perhatikan untuk segitiga SPO. Nah, kalau kita buat disini garis putus-putus yang berwarna merah, kemudian kita buat disini titik O, maka akan terbentuk segitiga SPO ya, seperti pada gambar tersebut. Nah, untuk besarnya sudut ABC, ini sama dengan besarnya sudut PSO, yaitu 90 derajat, karena siku-siku. Nah, kemudian untuk besarnya sudut BCA, ini akan sama dengan besarnya sudut SOP. Nah, karena kedua sudut tersebut itu sehadap. Nah, kemudian karena dua pasang sudut pada kedua segitiga tersebut telah sama, besar sudutnya, maka secara otomatis untuk pasangan sudut yang lain pun besarnya juga akan sama, karena jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. sehingga untuk besarnya sudut BAC sama dengan besarnya sudut SPO. Kemudian kita perhatikan, karena untuk sudut-sudut yang saling bersesuaian, itu besarnya sama, kita simpulkan bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga SPO. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa untuk sisi PO ini bersesuaian dengan AC. Maka PO dibagi AC, ini akan sama dengan untuk sisi SP bersesuaian dengan sisi AB. Nah, kita perhatikan bahwa PO berada di depan sudut PSO. Nah, kemudian AC berada di depan sudut APC, di mana kedua sudut tersebut besarnya sama ya, sehingga PO bersesuaian dengan AC. Nah, kemudian untuk sisi SP, ini kan berada di depan sudut O, yaitu di depan sudut SOP. Nah, kemudian sisi AB berada di depan sudut BCA. Nah, sudut BCA dan sudut SOP itu kan sama ya, karena sehadap, maka SP ini bersesuaian dengan AP. Nah, kemudian untuk sisi SO, ini bersesuaian dengan sisi BC. Nah, SO berada di depan sudut SPO. Kemudian sisi BC berada di depan sudut PAC. Nah, kedua sudut tersebut, yaitu sudut PAC itu sama dengan sudut SPO. Maka SO bersesuaian dengan sisi BC. Nah, kemudian pada kesebangunan, itu kan pasangan sisi yang saling bersesuaian, mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, sehingga perbandingan sisinya itu sebagai berikut. Kemudian kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga AQO. Nah, kita peroleh bahwa untuk besarnya sudut ABC sama dengan besarnya sudut AQO, yaitu 90 derajat, ya, karena siku-siku. Nah, kemudian untuk besarnya sudut, yaitu sudut BAC, ini akan sama dengan besarnya sudut CAO. Nah, karena kedua sudut tersebut itu berhimpit. Nah, kemudian untuk besarnya sudut, yaitu sudut BCA sama dengan besarnya sudut, yaitu sudut QOA, karena sehadap. Nah, sehingga untuk segitiga ABC, ini akan sebangun dengan segitiga AQO. Nah, kemudian untuk pasangan sisi yang saling bersesuaian, yang pertama sisi AQI bersesuaian dengan sisi AB. Nah, kita perhatikan bahwa AQI, itu kan menghadap sudut O, yaitu QOA. Kemudian AB menghadap sudut C, yaitu sudut BCA, di mana kedua sudut tersebut itu kan sama. Nah, kemudian OQI, ini akan bersesuaian dengan sisi BC. Karena OQI menghadap sudut A, BC juga menghadap sudut A. Nah, kemudian untuk sisi yang selanjutnya, yaitu sisi AO akan bersesuaian dengan AC, karena AO menghadap sudut QI, kemudian AC menghadap sudut B. Nah, kemudian kita lihat di situ, bahwa panjang dari AQI, kita tuliskan di sini, AQI itu sama dengan panjang AB dikurangi dengan panjang PR. maka ini sama dengan 30 min 5, maka ini sama dengan 25. Nah, ini dalam satuan sentimeter. Nah, sehingga kita tuliskan di sini, untuk segitiga ABC, dan juga untuk segitiga AQI. Nah, karena kedua segitiga tersebut telah setangun, maka perbandingan sisi-sisi yang saling bersesuaian, AQI dibandingkan AB, itu kan sama dengan OQI, dibandingkan dengan BC. Kita masukkan nilainya, maka ini 25 dibagi dengan 30, ini akan sama dengan OQI, ini kita cari ya, kemudian BC adalah 40 sentimeter. Nah, kalau kita kali silangkan, 30 OQI, sama dengan 40 dikalikan 25, itu kan seribu. Maka 30 OQI, sama dengan seribu. Nah, sehingga panjang OQI, nah, kedua ruas dibagi 30, maka ini seribu per tiga puluh. Nah, kemudian, kalau pembilang dan banyak puluh, kita bagi 10, maka ini sama dengan 100 per tiga ya, panjang OQI, dalam satuan sentimeter. Kemudian, kita akan mencari panjang dari PO. Nah, maka PO itu sama dengan panjang dari OQI, dikurangi panjang dari PQI. Nah, sehingga, kita peroleh, ini sama dengan, akan 100 per tiga, dikurangi PQI, yaitu 20 sentimeter. Nah, kita samakan penyebutnya, maka 100 per tiga, dikurangi dengan, ini 60 per tiga. Sehingga, kita peroleh, ini sama dengan 40 per tiga, dalam satuan sentimeter. Nah, kemudian, kita perhatikan, segitiga ABC. Nah, segitiga ABC, segi-segu di titik B, AC berada di depan sudut siku-siku, maka AC merupakan sisi yang terpanjang. Maka, dengan konsep teorema Pitagoras, yang menyatakan, kuadrat sisi yang terpanjang, adalah jumlah kuadrat, dari sisi-sisi yang lain, pada suatu, segitiga siku-siku. Nah, maka, AC kuadrat, sama dengan, AB kuadrat, ditambah dengan, BC kuadrat. Maka, ini sama dengan, 30 kuadrat, ditambah dengan, 40 kuadrat. Nah, sehingga, ini sama dengan, 900, ditambah, 1600, maka, ini sama dengan, 2500. Nah, kedua ruas, kita akar kuadratkan, AC sama dengan, akar kuadrat, dari, 2500. Kita proleh, AC sama dengan, 50 cm. Nah, karena segitiga ABC, itu kan, sebangun dengan segitiga SPO, yang sudah kita buktikan, sebelumnya, itu perbandingan, sisi PO, dibandingkan dengan, sisi AC, sama dengan, sisi SP, dibandingkan dengan, sisi AB, sama dengan, sisi SO, dibandingkan dengan, sisi BC. Nah, karena kita akan mencari, panjang dari, PS, nah, maka PO, dibandingkan dengan, AC, sama dengan, PS, dibandingkan dengan, AB. Nah, panjang dari, sisi PO, sudah kita cari, sebelumnya, 40 per 3 ya, nah, kemudian dibagi AC, yaitu 50, maka ini sama dengan, PS, dibagi dengan, AB, panjang AB, itu kan diketahui, 30 ya, cm, nah, kalau kita kali silangkan, maka, 50 PS, sama dengan, nah, 30, kita kalikan dengan, 40 per 3, nah, kita perhatikan, 30, dibagi 3, itu kan 10, maka, 50 PS, sama dengan, 10 kali 40, maka ini 400, nah, kedua ruas, dibagi 50, PS, sama dengan, 400, dibagi dengan 50, maka panjang PS, adalah, 8 cm, sehingga, jawabannya adalah, D, sampai berjumpa, di soal yang selanjutnya, di soal yang lain,